وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُطُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينِ Sampai memberikan sedekah kepada orang-orang Lalu dipoto-foto akwat bercadar itu Dan kadang bahkan sampai fotonya itu terlihat Penjolan yang nggak pantas disebutkan Itu fotonya di-upload di Facebook dan media sosial lainnya Apakah meminta nasihatnya Dan apakah hubungnya wanita seperti ini Walaupun bercadar dan dengan cara seperti itu Apakah termasuk dosa jariah Karena fotonya tersebar di media sosial Dan apakah hubungnya bagi suami Bila inginkan mengizinkan hal tersebut Baik, Masya Allah Iya Ini ya kita sekarang ini ya Dunia yang seperti itu Seorang kadang ya Apa namanya Lebih Apa namanya Menyimpan momennya sendiri Dia lebih Dia lebih percaya HP-nya daripada malaikat yang mencatat Iya Padahal kalau dia catat atau simpan di HP Itu HP bisa rusak Iya Belum lagi Lihat dari niat Kenapa dia Foto Di-upload Kalau dia niatnya Supaya orang lihat Itu kan ria Capek dia keluar Sedekah Panas-panas Lebih duduk di rumah saja Kalau begitu Karena capek kita dapat Setelah itu niatnya hanya supaya orang lihat Kita melakukan amal baik Itu kan ria Ria itu Kalau kita lakukan Karnanya Sebuah amalan Maka Allah akan meninggalkan kita Kata Nabi SAW Allah SWT berfirman Yaitu hadis kudsi Siapa yang melakukan sebuah amalan Dia sekutukan saya Dalam amalan itu dengan selain ku Dia amal Sedekah karena Allah Juga ingin dilihat oleh orang Di statusnya Maka kata Nabi SAW Kata Allah Saya tinggalkan dia Dan sekutunya Artinya tidak ada gunanya amalan Itu hal yang pertama Hal yang pertama Jaga amalan kalian Sebagaimana kalian menjaga Dosa kalian Ada gak orang berdosa Lagi dosa Oh ya saya lagi dosa ini Status dulu Jarang kan Caranya amalan kebaikan juga seperti itu Kalau kita jaga dosa kita Supaya orang udah lihat Amalan baik juga Kita harus lebih jaga Karena percuma Amalan kalau ada Niat Untuk dilihat Untuk didengar Ya Untuk disebut Itu bahaya Itu bahaya Itu nasihat pertama Untuk orang yang suka sekarang beramal Dan status Seluruh yang dilakukan Pokoknya status Ya Dia lagi sholah Lagi sholah sama Ustadz ini Eh kapan dia foto Dia gak sholah ternyata Iya kan Iya Sholah di belakang Ustadz Foto Ustadznya sama dia Ini gak sholah Mau pergi cari foto saja Ini Bahaya yang seperti ini Batal sholahnya Dia sholah tapi tidak ada pahalanya Tidak ada Pahalanya Dijadikan nanti di hari kiamat Seperti debu yang Berterbang Kemudian nasihat yang kedua Karena ini perempuan Itu umum Untuk laki-laki dan perempuan Beramal itu harus ikhlas Bukan karena mau dilihat statusnya Nasihat yang kedua ini Akhwar Perempuan Perempuan itu kata Nabi Almar atau aura Perempuan itu aura Kalau dia keluar Seton akan menghiasinya Akan mempercantiknya Itu tadi Termasuk tonjolannya itu Itu seton yang menampakannya Tidak pantas disebut Itu kenapa Itu keinaan Seton yang menampakkan Auratnya Karena dia Perlihatkan dirinya Dia tidak jaga Auratnya Sejelek bagaimanapun Perempuan Kalau dia sudah keluar Itu cantik Karena seton Untuk coba lihat orang Sudah bercadar lengkap Jelek Kalau dia bukan Cadar sepenuhnya jelek Tapi kenapa Kalau kita lihat itu Matanya Cantiknya bukan main Kenapa bisa Kenapa bisa Hah Apa-apa ini Seton Kita harus sadar itu Itu seton Padahal Kalau dia bukan Cadarnya Hmm Maksudnya begitu Saya ingin membuktikan Bukan memencela Orang jelek Alhamdulillah Saya juga jelek Tidak apa-apa Kita syukuri semua ciptaan Tapi Saya mau tekankan Perempuan itu Kalau keluar Seton akan menghiasinya Sejelek apapun Seton akan menghiasinya Seperti itu Maka Ini sambungan hadis tadi Perempuan itu Aurat Dari ujung rambut Sampai ujung kaki Kalau dia keluar Ini auratnya Akan dihiasi oleh Seton Makanya tempat terbaik Untuk perempuan itu Adalah di rumah Di rumah Itu kata Nabi S.A.W Tempat terbaik Untuk perempuan Di rumah Walaupun boleh Dia keluar Dengan menjaga dirinya Dari Iya Hal-hal yang Diharamkan Ada syarat dan ketentuannya Dia keluar Tidak boleh berparfum Kalau dia keluar Tidak boleh Berparfum Terus Dia Tidak boleh Menampakkan Auratnya Tidak boleh Berjalan Berlenggok-lenggok Iya Tidak boleh Dia berpakaian Tapi telanjang Tidak boleh Pakaian tapi telanjang itu Ada banyak Tafsirannya Pertama Dia berpakaian Tapi kelihatan Kulit-kulitnya Transparan Iya Lagi online Iya Ini yang bernama Yang kedua Kelihatan leku tubuhnya Itu berpakaian Tapi apa Telanjang Itu Disebutkan Sebagai penduduk Neraka Orang perempuan Yang keluar Sasyiatun Ariyatun Mumilatun Ru'us Ru'usihin Iya Orang yang berpakaian Tapi telanjang Iya Berlenggok-lenggok Kalau berjalan Untuk Memfitnah Para laki-laki Para laki Laki yang melihatnya Ucapannya saja Itu perempuan Jangan dia kasih kelihatan Badannya Allah larang Jangan dia merendahkan Suaranya Sehingga akan Tomat Akan terfitnah Para laki-laki Yang ada penyakit Dalam hatinya Iya Yang ada penyakit Dalam Hatinya Itu Perempuan yang sebetulnya Hati-hati Walaupun dengan alasan Kita beramal Iya Solat saja Dia perempuan di rumah Laki-laki kan Harus ke masjid Tapi perempuan di rumah Walaupun kalau dia minta izin Untuk ke masjid Boleh enggak dilarang Dan enggak boleh Suaminya larang Kalau dia minta izin Untuk ke masjid Untuk Ke masjid Kita dengan sedekah Jangan masukkan diri Cukup kita bantu Mendapatkan pahala itu Enggak harus kita foto Bersama laki-laki Atau fotokan Semua kegiatan kita Enggak harus Mendapatkan pahala itu Banyak Iya Kita menganjurkan orang Untuk berbuat baik Saja Itu sudah dapat Seperti yang orang Orang yang melakukannya Enggak dikurangi Enggak perlu kita Sampai seperti itu Apalagi Pak Terkait dengan hukum foto itu Dibicarakan oleh Para ulama Terkait dengan hukum foto itu sendiri Itu dibicarakan oleh Para ulama Apalagi yang Seperti yang disebutkan Oleh Penanya Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala Memberikan Taufik kepada kita semua Untuk menghindari Hal-hal yang mendatangkan Murka Allah Subhanahu wa ta'ala Walaupun dengan dalil Mau berbuat baik Mau berbuat baik Wala lah Jangan lupa subscribe Like dan share Terima kasih